kita memulai perjalanan ke pulang pisau kita melewati jalan kolonel segiono, nah sekarang kita memasuki jalan kapten pier tendean selamat menikmati nah sekarang kita akan memasuki jalan kalimantan nah di depan kita di sebelah kiri ini ada namanya masjid baytul mutakin di sebelah kiri ini di sebelah kiri ini nah ini kita lihat jalan agak rusak di sebelah kiri ini selamat menikmati di sebelah kiri ini adalah pembangkit listrik tenaga diesel nah karena kita akan mengisi bensin kita masuk ke jalan supaya tren selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah di sebelah kiri ini ada sarang burung walet bagaimana kita ketahui kapuas ini sangat terkenal dengan dengan sarang burung walet nah di sebelah kiri ini ada langgar darun muhajirin oh ya mohon maaf ini karena lupa mengantar rantang jadi kita terpasang kembali ke stadion panunjung tarung jadi kita belok kanan masuk ke jalan patih rumbih harusnya kita ke kiri kalau mau membuang pisau nah di sebelah kiri ini ada putsal rian 88 di sebelah kanan ini juga ada langgar baitul mu'min nah di sebelah kiri ini ada tempat kuliner yang sangat terkenal yaitu angkringan angkringan patrum awalnya disitu adalah sebuah kedai kopi yang kemudian kembang menjadi tempat makan yang sangat terkenal di kota kuala kapuas selamat menikmati nah ini adalah lampu merah di perempatan antara jalan pati rumbih sebelah kanan jalan jawa dan sebelah kiri jalan nah saya gak lupa jalannya dirimu nah sebelah kiri ini ada kantor PLN P3 Kuala Kamuas Nah, di sebelah kanan ini adalah Stadion Panunjung Tarung Di sebelah kiri kita ada rumah jabatan ketua BPFD Rumah jabatan wakil Bupati Kapuas Nah, kita akan memutari Stadion Panunjung Tarung Dan juga memutari Hutan Kota Di depan kita ada Bank Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kapuas Kemudian di sampingnya Ada RSUD Dr. Haji Sumarno Sosro Admojo Kuala Kapuas Satu-satunya rumah sakit yang ada di Kuala Kapuas Nah, kita akan di kolok kanan Nah, sebelah kanan kita sebenarnya adalah Hutan Kota Nah, di pojok kita ini Di sebelah kiri Ini ada kantor VWI Persatuan Wartawan Indonesia Dan di sebelahnya ada kantor rapi, orari Di sebelah kiri ini ada Polsek Selat Yang sebelah kanan ini Di kompleks stadion ini ada lapangan bulu tangkis Nah, lapangan bulu tangkis ini sering digunakan oleh Para pejabat Untuk membangun relasi Namanya adalah lapangan tenis beringin Nah, kita mampir sebentar Ke warung makan Tunjung Putih Awalnya tempat ini bernama Kantin Gapensi Namun sekarang kita lihat ada tulisan Warung makan Tunjung Putih Nah, di depan kita ini Ada Gelanggang Olahraga Atau Gedung Olahraga Panunjung Tarung Jadi, kalau sebelah kanan ini adalah Stadion Panunjung Tarung Di sebelah kiri ini ada Gedung Olahraga Atau Bor Panunjung Tarung Nah, sekarang kita kembali ke arah semula Yaitu ke Pulang Pisau Kita kembali memasuki Jalan Pati Rumbih Sebelah kanan ada Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Atau FKUB Oh iya, jalan sebelah kanan ini Namanya Jalan Kruing Terima kasih dahulu selamat menikmati 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 Sampai pusat Nah ini adalah Ketigaan Cuma saya lupa Nama desanya Nah mulai dari sini Nanti sampai ke Ujung kecamatan Basarang Kita akan banyak sekali menemukan Masyarakat yang di depan rumahnya Ada Bangunan-bangunan Yang merupakan tempat Untuk melakukan ritual Bagi orang-orang Hindu Jadi kalau saya mengajak Orang-orang dari luar Berjalan-jalan di Kapuas Biasanya saya akan mengatakan bahwa Ini adalah Balinya Kapuas Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe di sebelah kiri kita lihat banyak sekali kayu-kayu galam kayu-kayu ini biasanya dijadikan sebagai fondasi untuk lebaran jalan terima kasih sekarang kita memasuki desa takbun raya yang akan basara terima kasih nah ketika melihat kendaraan di depan saya ini ada pick up yang menjual berbagai macam kebutuhan saya jadi teringat kalau dulu bahan-bahan seperti ini dijual dalam sebuah kapal yang cukup besar sehingga kita bisa mengatakan bahwa kami punya supermarket yang ada di atas air atau dalam kapal sekarang mereka menggunakan pick up selamat menikmati karena jalan ini adalah jalan trans Kalimantan jadi jalan ini disenuhi dengan truk-truk membawa berbagai macam kebutuhan pokok selamat menikmati terima kasih nah ini kita lihat antrian kendaraan biasanya ini adalah mobil-mobil pelangsir yang biasanya membeli bahan bakar untuk dijual kembali di tempat-tempat penjualan pensi di pingin jalan tadi kita baru saja melewati jalan ke kiri yang naik ke atas timpatan melintasi anjir pasaran jalan itu adalah jalan menuju ke pelabuhan laut laut yaitu pelabuhan batanjung sampai sekarang jalan itu masih dalam proses pengerjaan selamat menikmati selamat menikmati nah di sebelah kiri kita ini nanti ada puskesmas basaran di sebelah kiri dari tulisan selamat jalan dari tempatan pengeraya di sebelah kiri ini ada masjid saya lupa teman-teman ini masih saya digunakan oleh para penggunaan jalan untuk istirahat sholat subur sholat hasar sholat sholat timpah lainnya kita masuki desa basaran jaya sebelah kiri ada posek basaran sebelah kiri ada kantor bisa lapangan bola seperti ini adalah hal yang sangat langka kita lihat di sini sebelah kiri jalan ini banyak sekali pura-pura oh ya maaf tadi jalan ke pelabuhan tempat tanjung bukan di tempat tadi tapi di tempat yang baru saja kita lewati jalannya di portal sehingga tidak bisa dilewati oleh kendaraan yang tidak berhak sebelah kiri kita ada pura jagad nata selamat menikmati